Intro Selamat berjumpa kembali dengan Genius X-Talk Methodology Kali ini saya akan membicarakan tentang Terminologi Berawal dari ujian mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Tadi pagi yang membahas tentang Strategi Jepang dalam perburuan paus Di Antartika Mengapa ini saya bahas? Karena sesuai dengan konsep Tentang terminologi Yang harus menjelaskan mengenai Konsep di dalam judul Agar supaya ada konsistensi Ada koherensi dan Kemudian ada korespondensi Maka yang saya tanyakan Terlebih dahulu adalah Mengenai konsep yang terkandung Di dalam strategi Jepang Ya, apa itu konsep strategi? Karena ini akan menjiwai Seluruh isi dari skripsi yang dia tulis Tapi Mbak Silva yang bersangkutan tidak Menerjemahkan konsep strategi ini secara baik Nah, karena tidak diterjemahkan secara baik Akibatnya juga Tidak operasional Karena di dalam kita berbicara strategi Pasti Pasangannya itu adalah taktik Nah, dalam analisisnya juga tidak sistematis Karena subyeknya kehilangan Konteksnya Dengan pembahasan mengenai strategi Jepang itu sendiri Jadi kalau kita akan membahas Tentang satu persoalan Maka terminologi kunci di dalam persoalan itu Harus betul-betul di eksplor Harus betul-betul dijabarkan secara jelas Karena itu akan menuntut kita Di dalam nanti merumuskan masalah Dan juga akan melakukan pembahasan Ya, misalnya Rumusan masalah yang tadi dia buat adalah Bagaimana strategi Jepang di dalam perbuluhan paus di Antartika Jawabannya kan pasti strateginya adalah seperti ini Kalau ada strategi, ada taktiknya seperti ini Ya, dia menjelaskan sesuatu yang Tidak secara konseptual Tentang strategi Tapi tentang hal yang lain yang dibicarakan Itu yang di dalam metodologi beberapa waktu yang lalu saya sebutkan Judulnya Topiknya berbicara tentang kambing Tetapi isinya berbicara tentang kuda Tentang kucing dan sebagainya Ini sangat lucu sekali Maka saya ingatkan Bahwa terminologi Memegang kunci di dalam membuka seluruh problematika Rumusan masalah yang anda ajukan Karena persoalan analistis itu akan berangkat Dimulai dari judul dan dirumuskan di dalam pertanyaan Yang anda tulis di dalam rumusan masalah Kesimpulannya pun juga bahwa bisa disebutkan Kalau itu berhubungan dengan waktu Ya, mungkin sebelum pemerintahan A Strateginya seperti ini Setelah ada perubahan kepimpinan di Jepang Perburuan itu akan diteruskan atau akan dihentikan Tapi persoalannya bukan akan diteruskan atau dihentikan Tetapi bagaimana perubahan strategi ini yang muncul Karena strategi itu menyangkut kapabilitas Menyangkut target Menyangkut persoalan aktor Waktu Dan persoalan taktik Saya kira itu yang dapat saya sampaikan Agar supaya ada konsistensi, koherensi dan juga korespondensi Saya ulangi bahwa konsistensi itu adalah sekonsisten Antara subyek matter yang kita bahas dalam judul Yang kita pertanyakan dalam masalah Yang kita bahas di metodologi Baik itu pendekatan maupun teori-teori yang akan digunakan Untuk membantu anda di dalam kerangka berfikir Kemudian juga masalah yang dibahas Karena sudah diuraikan dan kita tinggal mengisi jawaban-jawabannya Demikian pula kesimpulannya Sehingga ada konsistensi antara judul, rumusan masalah, teori Kemudian data dan analisis data sampai pada kesimpulan Dan itu berhubungan ra dengan korespondensi Yaitu bahwa disitu yang ditulis Memang kenyataan yang ada di dalam masyarakat Tidak ada kesenjangan Tidak ada perbedaan Karena memang kita menulis Menginterpretasi Berdasarkan kenyataan yang ada Itu yang kita sebut korespondensi Ada pun koherensi Apabila kita membicarakan hal-hal lain Yang berkaitan erat Dengan subject matternya Kita tidak akan kehilangan konteksnya Demikian penjelasan saya Terima kasih atas perhatian anda Dan sampai jumpa pada tutorial metodologi yang lain Terima kasih atas perhatian anda Terima kasih atas perhatian anda Terima kasih atas perhatian anda